Intro Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Lilik Hariati memberikan arahan terhadap peserta ujian babysitter periode tahun 2018 yang dilaksanakan di gedung Aula Citra Garden 7 Kalideris Jakarta Barat. Total seluruh peserta yang mengikuti ujian bersama untuk babysitter ini sebanyak 75 peserta. Kegiatan ujian bersama ini dihadiri juga oleh Kapolsek Kalideris Kompol, FND dan jajarannya, Fihak Sudinaker, Jakarta Barat, Bapak Endang Soekarman, Ketua Yayasan Citra Kasih Abadi, Bapak Widodo, Ketua Yayasan Budi Bakti, Bapak Arismanto, Ketua Yayasan Franciska, Bapak Ibu Franciska Sugiarsi, Ketua Yayasan Anugerah Sukses, Ibu Yuni. Dalam ujian babysitter ini, diuji juga dengan ujian praktek mengenai cara mengurus lansia serta cara memandikan yang dipandu oleh Fihak Sudinaker, Jakarta Barat dan disaksikan oleh semua peserta ujian babysitter. Dalam kegiatan ini, Kasat Binmas Portas Metro Jakarta Barat AKBP Lilik Hariati juga memberikan pengarahan perihal sikap perilaku sehari-hari yang dilakukan oleh para peserta ujian babysitter karena sikap perilaku ini merupakan modal utama bagi para babysitter dimanapun berada. Jadilah duta keluarga yang bisa dibanggakan oleh keluarga karena kepergian kita dari lingkungan keluarga menjadi harapan keluarga di masa depan. Jangan punya niat untuk menjadi kriminal dan menjadi korban kriminal. Selain itu, AKBP Lilik Hariati juga menghimbau kepada para peserta ujian babysitter untuk jangan sampai mudah terprovokasi dengan berita-berita bohong atau hoak karena belum tentu kebenarannya. Demikian dilaporkan oleh Kanit Bin Polmas Polres Metro Jakarta Barat, AKPU dan Supriyatna. Salam, salam terbata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.